Karena baik motor maupun mobil, sekarang ini di jalur produksinya ada yang disebut proses anti-karat. Dan anti-karatnya bukan hanya yang disemprot-semprotkan dari luar, anti-karatnya itu sampai dicelup. Penyakitnya itu adalah dari dalam, berarti si air tadi ini masuk dalam baja yang berongga. Kalau sudah masuk gitu, terus yang perlu kita lakukan apa nih Pak Bebin? Ya, sebetulnya kalau kita punya waktu untuk mencari atau mempelajari kondisi dari sasis, kondisi itu maksud saya begini, ada nggak sih jalan pembuangannya? Kalau ada, jangan-jangan ini sudah tertimbun oleh lumpur dan lain-lain gitu. Lumpur, sampah, sering tuh seperti itu. Nah, kita harus sebetulnya, ya lagi-lagi, kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya di mana. Lubang pembuangan di mana sih? Biasanya di bawah tuh ada lubang pembuangan. Tapi belum tentu ngalir. Seru kan? Ketika masih baru, lubang pembuangannya berfungsi. Tapi ketika sudah berapa tahun tertutup kotoran, lumpur, dan sebagainya, udah deh. Empat jadinya, ketimbun. Untuk. Airnya akan mengendap di dalam, dan besinya seperti, atau sasisnya tuh seperti dikompres. Itu yang jadi karat. Mengendap dia jadinya ya Pak Bebin ya? Iya. Nah, sebetulnya, saya cerita ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Karena baik motor maupun mobil, sekarang ini di jalur produksinya ada yang disebut proses anti-karat. Dan anti-karatnya bukan hanya yang disemprot-semprotkan dari luar. Anti-karatnya itu sampai diceluk. Oh, oke. Sehingga, segala macam yang sifatnya ada rongga, itu anti-karatnya masuk. Iya, iya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi, kita bukan terus paranoid, waduh, mobil saya nanti patah, mobil saya nanti kropos, mobil saya, motor saya sudah patah nih gara-gara. Sebetulnya ada proses di mana proses anti-karat yang sifatnya diceluk. Kalau kendaraan yang kita beli sudah melalui proses tersebut, ya kemungkinan untuk berkarat lebih lama lagi. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, kendaraan sekarang itu di proses produksinya ada proses anti-karat yang sistemnya celup. Sehingga cairan anti-karatnya itu bisa masuk kemana-mana. Ke dalam pintu, ke dalam sasis, rongga-rongga apapun masuk dia. Nah, lapisan ini kan yang menjaga agar lat atau bodi dari sasis itu tidak mudah berkarat. Terima kasih telah menonton!